Kita di Trans7 Setiap manusia membutuhkan makanan untuk menjalankan metabolisme. Berbagai sumber makanan bisa berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang dibutuhkan tubuh untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Nah, untuk mendapatkan makanan yang mempunyai cita rasa yang tinggi, kali ini Unyel akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan bagaimana mengolah makanan agar menjadi aneka makanan yang lezat. Saksikan selengkapnya di Laptopsi Unyel terus ya! Selain teksturnya yang genial, puding ini juga jadi jajanan yang kayak vitamin lho. Kita berkunjung ke Pabit Pembuatan Puding Mangganya dulu yuk. Lokasinya berada di daerah Bekasi, Jawa Barat. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Seperti larutan gula, jeli bubuk, susu bubuk, dan jus mangga pastinya. Campur bahan menjadi satu dalam tangki berkapasitas 200 kg ini. Pertama, giliran larutan gulanya dulu nih. Siapkan bahan berikutnya, jeli bubuk. Campur jeli bubuk terlebih dahulu dengan susu bubuk. Baru deh, masukkan ke dalam tangki. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Masak larutan ini sampai kurang lebih 30 menit hingga teksturnya mengental. Air sebagai bahan pendukung akan keluar secara otomatis dari pipa di dalam tangki ya. Cur, ayo bucur terus. Masak kembali sampai suhu mencapai 70 derajat celcius. Nah, setelah sampai angka itu, masukkan jus manganya ya. Jus mangga merupakan pemberi rasa mangga alami dan sumber vitamin C pada puding lho. Masak kembali larutan ini hingga mencapai suhu 85 derajat celcius. Sambil menunggu suhunya naik, yuk siapkan bahan pewarna dan perasanya. Ini dia bahannya. Eh, tenang. Dua-duanya aman kok. Kan khusus untuk makanan. Beres mencampur, yuk kita tuang ke dalam tangki. Wih, wih. Warnanya jadi cerah kan? Aromanya, hmm, mangga banget. Waktunya filling, alias menisi puding ke dalam kap. Letakkan kap secara berbaris, yuk. Otomatis kap akan diisi nata de coco sampai seberat 13 gram. Baru deh, isi dengan pudingnya sampai penuh dan beratnya 90 gram. Secara otomatis juga, mesin akan menutup plastik dan menekan alias pres sampai menempel kuat. Ayo, meluncur. Tahu nggak, mesin ini bekerja sangat cepat loh. Per menit bisa menghasilkan 16 kap puding. Eh, mau nggak? Ayo tangkap, Pak. Puding yang tertangkap itu yang boleh dibawa pulang, ya. Siap, Den. Pasti Pak Oka dapat banyak, nih. Yah, hup. Yeay, bunyil dapat, nih. Aduh, pake loncat lagi. Aduh, udah basah semua, nih. Ayo, Pak tangkap. Aduh, agak dapat-dapat, nih, Den. Udah baju basah semua, nih. Hah, mau keambil dari sini aja, ah. Yah, mau nggak curang, ih. Oh, iya. Belum selesai, nih. Agar puding bebas bakteri, harus masuk juga, nih, ke dalam wadah pasterisasi. Proses pasterisasinya, yaitu merendam puding di dalam air panas bersubuh 85 derajat Celsius selama 25 menit. Tuguannya membunuh bakteri dan menjadikan produk higienis. Nah, kalau sudah selesai, tindakan keranjang bersih puding ini ke dalam air dingin. Biarkan puding terendam selama 45 menit. Tujuannya, membunuh bakteri yang hidup pada suhu hangat setelah pasterisasi tadi. Cek lagi dan lagi. Hihihi. Kalau semuanya aman, produk bisa langsung dikemas, deh. Cek lagi, cek lagi. Sekalian kemas, sekalian, deh. Tempel tanggal kadar luar sahaja, ya. Puding ini bisa bertahan sampai satu tahun, loh. Selain itu, produk juga harus melewati sinar lampu. Untuk memastikan produk benar-benar bersih dari kontaminasi kotoran. Nah, penting juga melewati metal detektor. Untuk memastikan tidak ada logam apapun dalam kemasan. Baru deh, masukkan ke dalam karton. Masing-masing karton berisi 48 cup puding. Satu kali produksi, pabrik ini mampu menghasilkan 200an kemasan puding. Wah, banyak juga ya. Si kecil yang satu ini sukanya dicubit. Tebak, apa yuk? Yap, kue cubit. Makanan ringan satu ini mudah kita temui. Salah satunya di sekolah-sekolah. Cara membuatnya pun sederhana. Dengan menuangkan adonan ke dalam cetakan berbagai bentuk. Terkenal enak dan banyak penggemarnya. Kreasi dari kue cubit, ini semakin banyak, loh. Bukan hanya topping, adonannya juga dibuat dengan aneka macam rasa. Hmm, pasti bikin niler deh. Nah, salah satu kreasinya bisa kita temui di kota Bogor. Bikan sebutan untuk kue cubit ini karena terbuat dari aneka macam rasa. C'mon, kita intip cara membuatnya yuk. Bahan dasar pembuatannya gak jauh beda kok dengan kue cubit pada umumnya. Pertama, campurkan gula pasir dengan telur ayam. Kocok hingga adonan mengembang. Baru deh, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Agar adonan tidak menggumpal. Eh, tambahkan juga mentega cairnya. Sambil adonan terus dimixing atau dicampur. Ini dia yang membuat kue cubitnya jadi gak biasa. Ya, bubuk rinti. Salah satu rasa yang menjadi favoritnya para penggemar kue cubit. Larutkan bubuk rintinya dulu ya. Agar cepat merata pada adonan kue cubitnya. Sip, adonan kue cubit rintinya siap kita cetak nih. Untuk mencetak kue cubit, gunakan plat baja dengan cetakan beraneka macam bentuk. Setelah cetakan cukup panas, olesi dengan mentega ya. Agar adonan tidak lengket nantinya. Tuang adonan kue cubit rintinya. Eh, jangan terlalu penuh karena adonan akan mengembang. Oh iya, tidak hanya ada rasa rinti saja loh. Masih ada rasa lainnya. Ada rasa red velvet, bubble gum, taro, tiramisu, dan original. Kue cubit aneka rasa ini juga dilengkapi dengan aneka macam topping sesuai selera loh. Ada wafer coklat, keju, biskuit, marshmallow, dan aneka macam selai coklat yang pastinya bikin menggiurkan. Cara memakannya memang seperti mencubit kue mungil ini, sehingga dikenal dengan sebutan kue cubit. Kalau disebutnya kue sentil, cara makannya gimana yuk? Kue cubit biten ini dibanderol dengan harga yang cukup bersahabat. Sekitar 13 ribu rupiah saja kok. You wanna try? Hati-hati ketagihan ya. Kue cubitnya sudah cantik nih. Siap buat dicubit rame-rame. Ada kue nih. Bagi-bagi, boleh. Mungil bikin memang buat dibagi-bagi kok, Pak. Ayo, Pak, cobain. Rezeki emang gak kemana, Nyeng. Udah, Nyeng, kita sikap. Nyeng mau coba ini. Apa aja? Ini buat Oga. Yang ini juga. Ini yang ini aja. Gak bisa, semuanya buat Oga. Gak bisa, ini buat Enyeng. Makanan aja gak bisa akur, apalagi yang lain. Keluarga beri yang satu ini juga termasuk superfood. Yap, ini dia, goji beri. Tanaman yang berasal dari pegunungan Himalaya, Tibet ini. Satu-satunya buah yang mengandung glisium berbarung polisacarait. Atau LBP, yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Bahan baku coklatnya berasal dari pekebunan kakao di sekitar Bali. Bigi kakao harus kita fermentasikan selama 5 hari. Gunakan daun pisang seperti ini ya. Cara ini efektif untuk menurunkan kandungan asam dalam coklat. Cita rasa coklat juga jadi meningkat. Selanjutnya, keringkan biji kakao sampai kadar airnya tinggal 8%. Selanjutnya, sangrai biji kakaonya selama 30 sampai 45 menit. Kalau terlalu lama, coklatnya akan terasa pahit. Pisahkan kulit ari dan lapisan paling dalam dari biji kakao. Gunakan mesin ya, biar lebih mudah. Bagian terdalam dari biji kakao ini dinamakan nips. Ini nih yang akan kita olah jadi coklat. Satu kilo biji kakao bisa menghasilkan 700 gram nips. Lanjut, kita sudah sampai di pabrik nih. Wah, unik banget. Menggunakan konsep dapur terbuka. Supaya pengunjung bisa tahu cara mengolah coklat. Mantap! Yuk, giling nips menjadi pasta. Ini untuk memudahkan tahap pencampuran. Pada tahap pencampuran, tidak hanya butuh pasta coklat saja. Ada juga lemak coklat dan gula. Oh iya, coklat termasuk makanan favorit di seluruh dunia. Karena rasanya yang enak dan juga menyehatkan. Coklat mengandung flavanos, sejenis antioksidan yang baik untuk tubuh. Sekarang tambahkan serbu kelapa. Wah, unik banget tuh. Yuk, aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk kadar coklatnya bergantung dari varian produknya. Kalau untuk varian goji beri ini, kadar coklat nurninya sampai 64%. Sisanya adalah goji beri dan serbu kelapa. Yuk, masukkan goji berinya. Kandungan gizi goji beri ini berkali lipat dibanding buah lain. Makannya ada yang menyebutnya super fruit. Vitamin C-nya 500 kali lipat dari jeruk. Kandungan antioksidannya 4 kali dibanding buberi. Wih, keren ya. Oke, turunkan suhu coklat sampai 30 derajat celcius. Ini dilakukan supaya tidak terjadi flat yuning atau lemak coklat akan terpisah. Langsung cetak coklat seberat 100 gram. Dalam sebulan, pabrik ini bisa mengolah 7 ton coklat loh. Wah, banyak banget tuh. Oke deh, tinggal kemas coklat goji beri kelapa. Harga pertemasannya 49 ribu rupiah. Coklat goji beri kelapa ini bisa menjadi oleh-oleh kalau kalian berkunjung ke Bali loh. Menikmati coklat dengan isian goji beri dan kelapa. Berarti kita dapat manfaat berkali lipat. Dari coklat, goji beri, dan juga kelapa. Tubuh pun jadi sehat. Mantep banget ya. Tidur dulu. Lah, ini orang. Bener-bener ya. Ditinggal bentaran dong, udah mengolor. Nah ini bebek-bebek pada kemana ya? Bangun! Kayak petir banget sih, poh, suaranya. Menggelegar. Bebek-bebek pada kemana, ha? Ya, disitu. Eh, kemana ya? Iya, mana? Disuruh jagain mengolor aja. Tak gajah, adidah nih. Ayo, masa bebek bertutup. Aduh, aduh, aduh. Ampun, Pak. Ampun. Aduh. Alam Pulau Dewata Bali memang sangat indah. Selain pemandangan, kita juga bisa menikmati Bali dari sisi makanannya loh. Yap, Bali punya makanan khas. Ayo, ada yang tahu nggak? Unyel kasih tahu deh, namanya bebek bertutup. Makanan berprotein tinggi ini dibuat dengan teknik khusus. Walaupun sudah ada cara masak lebih modern, cara masak asli tetap dipertahankan di beberapa rumah makan di sekitar Bali. Ikuti Unyel Terus ya, untuk tahu rahasia teknik mengolah bebek bertutup. Let's go! Wah, lihat. Satu persatu anak bebek atau meri lahir. Wih. Ayo, semangat dorong cangkangnya. Hihihi. Dari seribu telur, sekitar 60 sampai 80 telur gagal menetas. Salah satu penyebabnya, karena tidak kuat dengan suhu yang terlalu panas. Yuk, sekarang pisahkan bebek jantan dan betinanya. Biar saat menjual bebek nanti jadi lebih mudah. Bebek-bebek kecil ini akan dibesarkan di kandang intensif. Pakannya berupa vitamin yang rutin diberikan setiap hari. Setiap hari, 3.000 bebek produktif di sini bisa menghasilkan sekitar 2.000 telur. Ayo, Arunah. Edo, bantu pawayan kumpulkan telur bebeknya ya. Bebek-bebek ini akan terus bertelur sampai usia 8 bulan. Setelah itu, mereka tidak produktif untuk bertelur. Saat itulah, bebek bisa dikatakan bebek afkir. Bebek afkir inilah yang sangat pas diolah menjadi bebek betutu. Salah satu restoran dengan menu bebek betutu ada di daerah Ubud. Restoran ini tetap mempertahankan keaslian teknik mengolah bebek betutu lho. Wah, ada ambri ketutu dia seh yang mau masak bebek betutu tuh. Nah, restoran ini hanya menggunakan bebek afkir. Ini karena saat masuk umur 6 bulan, bebek afkir punya tulang yang kuat. Sehingga saat bebek dimasak dalam waktu lama, baginya tidak hancur. Yap, proses masak bebek betutu memang butuh waktu lama. Nah, kita mulai dari mengolah bumbunya dulu yuk. Masakan betutu menggunakan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, lengkuas, sereh, lada hitam, lada putih, serta cabai. Bebek betutu akan kita marinasi atau rendam dalam campuran asam jawa dan gula merah. Fungsinya selain untuk memperkuat rasa, juga untuk melunakan daging bebek. Sip, baru deh. Lumuri dengan campuran bumbu-bumbu tadi. Yang rata ya. Bungkus bebek betutu ini dengan pelepah pohon pinang. Wah, unik banget kan? Baru deh, kita masak. Unik juga nih, karena caranya dengan menimbun bebek dalam sekam padi yang dibakar. Baras sekam padi akan menghasilkan panas untuk matangkan bebeknya. Waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan bebek bukan sejam dua jam, tapi dua belas jam. Widih, lama banget ya. Waktu masak yang lama ini membuat bumbu betutu meresap sempurna. Hmm, yummy. Teknik mengolah inilah yang masih dipertahankan. Tentu saja untuk mempertahankan cika rasa khas bebek betutu. Nah, sekarang saat yang paling unil tunggu-tunggu nih. Ayo, makan. Oh iya, setengah ekor bebek betutu harganya 115 ribu rupiah. Selain rasanya yang pasti enak, bebek betutu merupakan makanan berprotein tinggi. Protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan teman-teman. Mantap! Bekal apalagi ya untuk dibawa ke sekolah? Namanya biskuit katema. Biskuit lezat ini terbuat dari tepung tempe, tepung mokaf, dan selai kurma. Ayo, Weza dan Yaya, bantu buti-ti ya. Kita mulai buat adonan biskuitnya. Nah, campur telur ayam, gula bubuk, dan mentega dalam wadah. Kocok ketiga bahan sampai mengembang. Biar makin enak, kita tambahkan perasa makanan. Tenang, aman kok. Kali ini kita buat rasa jeruk. Aduk terus sampai adonan merata. Oke, wip. Sekarang masukkan tepung mokaf. Tepung ini terbuat dari gilingan singkong yang diformentasi. Campur sampai merata. Selain tepung mokaf, adonan biskuit perlu tambahan tepung tempe lho. Tepung tempe ini buatkan ibu Min di daerah Bogor, Jawa Barat. Kita lihat cara buat tepung tempenya dulu yuk. Iris tempe memanjang seperti ini. Setelah itu rebus di dalam air mendidih. Perebusan ini untuk mematikan jamur pada tempe, sehingga tepung menjadi awet. Angkat, lalu dinginkan. Alat pengering. Kandungan air akan dihilangkan sampai menjadi 3% saja. Agar tepung tempe awet dan tidak berjamur. Pengeringan butuh waktu yang sangat lama. Sekitar 20 jam. Hasilnya seperti ini nih. Lanjut ke penggilingan. Dari 30 kg tempe, menghasilkan 10 kg tepung tempe saja. Tepung tempe ini mengandung vitamin B12 dan protein yang sangat tinggi lho. Mantap! Lanjut ke tahap pencetakan. Eh, sebelumnya tipiskan dulu adonannya. Kira-kira tebal 4 mm. Baru deh, ketak berbentuk bunga seperti ini. Hihihi, lucu ya? Yuk, kita bakar biskuitnya. Dalam oven bersuhu 150 derajat Celcius. Setelah 20 menit, biskuitnya matang deh. Sekarang kita lihat cara buat selai kurma. Jenis kurmanya bisa apa saja. Cukup pisahkan biji dengan dagingnya. Haluskan daging kurma dengan rebusan gula merah. Oh iya, selai kurma kayakan kalori, zat besi, dan kalsium. Kandungan kalorinya bisa dikumpulkan dengan tambahan energi. Jadi, harusnya ketika belajar di sekolah. Kandungan zat besinya juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi lho. Mantap kan? Lapisi biskuit dengan selai kurma. Lalu lapisi lagi di atasnya dengan biskuit. Seperti sandwich ya. Biskuit Katema siap dikemas nih. Setiap kemasan mempunyai berat 100 gram. Harga perkemasan 13 ribu rupiah saja. Penjualan biskuit sudah ke seluruh Indonesia lho. Biskuit ini bergizi tinggi lho. Kayak protein, kalori, dan zat besi. Jadi bikin kalian gak lesu dan meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah. Mantap gak tuh? Eh, biskuitnya masih ada nih Melan. Melani mau cobain gak? Melani mau, Melani mau nyil. Sepertinya enak nyil. Woy, makan gak bagi-bagi embul. Sini, biskuitnya buat embul. Sini, ah, buat embul semua ya. Hahaha. Kenapa gitu sih nyil? Ah, udah Melan biarin aja. Unyil aja ke tempat buat biskuitnya deh. Nanti Melan bisa cobain disana, ya. Hihihi, oke nyil. Hihihi. 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 Hihihi.